Bisa saya tunjukkan, menuju Indonesia unggul. Jadi, keunggulan yang kita miliki bisa kita potret dari potensi yang ada. Ini sebenarnya adalah visi-misi besar. Ekonomi kita berdikari, Bapak-Ibu, maka tadi betul SDM kita mesti siap. Pemerataan pembangunan ekonomi, Bapak-Ibu, ini mesti mendorong bahwa gap-nya makin kecil. Kalau kita bicara lingkungan hidup berkelanjutan, ekonomi hijau, ekonomi biru, karena anak cucu kita membutuhkan lingkungan yang baik. Yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, angkat tangan. Oke, kemarin sempat rame karena kok polisinya tinggi. Ispa, sakit batuk-batuk kok banyak. Ada apa ini? Ini pembangunan berkelanjutan. Terus kemudian, tata dunia baru yang lebih baik berkeadilan melalui politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat pertahanan. Kemarin saya ujian di CSIS tentang polugri, politik luar negeri. Duta besarnya banyak datang, pengamatnya banyak datang. Mereka bertanya, hari ini saya katakan dunia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mundur. Dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi. Perang terjadi. Hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita sedang sedih. Belum baik-baik saja. Lalu saya ditanya, kira-kira kalau Pak Ganjar bagaimana? Ya, kita harus berhubungan dengan banyak negara yang sama-sama bisa saling menguntungkan dan tidak saling menindas. Ini menurut saya penting. Dari tadi kok tepuk tangan terus. Saya tidak akan ngasih sepeda lu ini. Kaget aku. Saya tidak akan ngasih sepeda lu ini.